Berikutnya, saudara seorang anak berusia 6 tahun di Mamasa, Sulawesi Barat hilang lantaran jatuh ke parit hingga terseret ke arah sungai yang tidak jauh dari rumahnya saat hujan dras yang melanda wilayah itu. Sejak 2 hari lalu pencarian masih terus dilakukan. Peristiwa terjadi pada hari Selasa Sore, saudara kakak korban bercerita bahwa adiknya jatuh saat sedang bermain dan langsung terseret air parit ke arah sungai Mambi. Yang saat itu sedang meluap karena hujan dras. Kakak korban sempat berupaya untuk menolong korban, tetapi air parit sedang meluap hingga ia tidak berdaya. Tim Sargabungan sudah mengisir aliran parit hingga aliran sungai Mambi sejauh 2 km dari lokasi jatuhnya korban. Namun karena aliran sungai Mambi yang dras, mempersulit upaya pencarian. Pencarian yang dilakukan oleh Tim Sargabungan bersama dengan warga masih akan terus dilakukan hingga sepekan ke depan. Sandal korban jatuh ke got kemudian hanyut ke bawah air dan korban bermaksud untuk memburu dan mengambil sandalnya namun dia terpleset sehingga korban terbawa arus air di bawah parit got. Terima kasih. Terima kasih.